Bajak slogannya Herobudi, Anies semacam kebingungan akan prestasinya sendiri, 5 tahun ngapain aja. Kini saatnya kita melangkah ke jenjang berikutnya. Seperti tagline Pemprov DKI Jakarta yang baru beberapa bulan ini digunakan. Tagline-nya berbunyi, sukses Jakarta untuk Indonesia. Tagline ini yang kita bawa sekarang. Slogan ini ditenggarai cuma enak didengar, tapi perih pada kenyataannya. Apakah warga Jakarta bahagia di era Anies? Ternyata menurut BPS menjelang Anies kelar jabatannya kemarin itu, Jakarta itu menempati urutan ke-8 dari provinsi yang warganya tidak bahagia. Atau kata lainnya gini, dari 34 provinsi ya, sekarang 37 ya, Jakarta itu menempati urutan ke-26 provinsi yang warganya happy. Di mana berhasilnya? Kalau warga Jakarta, rakyat Indonesia, warga saya, untuk menggunakan ini ya boleh-boleh aja. Silahkan. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Ketua Forum Warga Kota atau Fakta Azaz Tigor Nenggolan menyoroti manuver Anies Baswedan yang membagi slogan, Sukses Jakarta untuk Indonesia demi Pilpres 2024. Dirinya kehiranan dengan hal tersebut, karena seperti sebuah senjata makan tuan dari Anies. Menurutnya, slogan tersebut sendiri telah diprotes oleh pendukung dari mantan menteri pendidikan tersebut. Selain itu, manuver ini seperti sinyal bahwa politikus tersebut sadar akan bagaimana kinerjanya selama didikai Jakarta. Kalau ia dipakai, artinya Anies membajak ide gubernur Heru. Kenapa? Teklan era Anies Jakarta kolaborasi. Saat muncul slogan Heru, pendukungnya ribut protes. Lalu kinerja selama lima tahun Anies apa? Ujarat Tigor kepada wartawan. Senin 27 Februari. Tigor menuturkan klaim Anies terkait slogan Jakarta sekarang cocok dan sesuai dengan dirinya. Seperti, sedang mencari pengakuan bahwa selama lima tahun Anies berhasil menjadi gubernur Jakarta. Keberhasilan Anies, apa rupanya lima tahun menjabat gubernur Jakarta. Kemacatan Jakarta tetap macet total sampai sekarang. Mana beraya kerumah di BNR? Bangun Jakarta International Stadium dari APBN, tapi tidak mendapatkan pengakuan dari FIFA sebagai stadion mempertandingkan sepak bola, katanya. Tigor juga menyinggung proyek suriatan Ciliwung selama era Anies yang dinilai mangkrak dan baru bisa diselesaikan di era Heru Budi Hartono. Menurut Tigor, justru Heru berhasil menjalin kolaborasi lintas sektor seperti dengan berbagai kementerian. Begitu pula pembuatan normalisasi Ciliwung sepanjang 17 km juga oleh Anies dibuat mangkrak dan diselesaikan oleh gubernur Jakarta sekarang Heru Budi Hartono, sebutnya. Selanjutnya, anggota fraksi PDB-PDPR DDKI Jakarta Gilbert Simon Juntag angkat bicara soal bakal calon presiden atau baca pres Anies Baswidan yang meminjam slogan sukses Jakarta untuk Indonesia buatan pejabat gubernur DKI Heru Budi Hartono. Ia mengaku heran mengapa Anies meminjam tagline pemerintah provinsi DKI Jakarta itu. Menurut Gilbert, juga Anies ingin membawa keberhasilan di eranya saat menjadi gubernur DKI, hal itu tidak berlaku. Sebab, anggota komisi PDPR DDKI itu menyebut Anies selama menjabat minim prestasi. Slogan itu adalah slogan gubernur sekarang. Saya tidak mengerti apa maksud Bung Anies mengambilnya jadi meminjam slogan tersebut, karena selama eranya minimal sekali prestasinya, ujar Gilbert saat dikonfirmasi Rabu 1 Februari 2023. Tidak hanya itu, Gilbert juga menyebut Anies malah memberikan banyak pekerjaan rumah kepada Heru setelah tak lagi jadi gubernur. Mulai dari audit Formula E, kampung Sosunbayam yang tak kunjung biasa dihuni, hingga naturalisasi sungai janji kampanyenya. Malah dia meninggalkan banyak masalah yang harus diberaskan oleh gubernur sekarang, yang terbaru audit Formula E yang tidak jelas ada, masalah kampung Bayam, naturalisasi sungai yang terbengkalai, dan masih banyak yang lain, ucapnya. Karena itu seharusnya, Anies disebut Gilbert penunjukkan berbagai kolaborasi yang dilakukan saat menjabat. Hal ini merujuk pada penjenamaan Jakarta kota kolaborasi seperti yang dilakukan oleh Anies dahulu. Ada inkonsistensi sikap Bung Anies yang tercatat dalam periode ini, artinya ini akan jadi catatan kita. Kalau mau konsisten, tunjukkan saja apa kolaborasi yang dia buat dengan jargon Jakarta kota kolaborasi, pengkasnya. Di seselain, pejabat gubernur DKI Jakarta, Haru Budi Harton, juga menanggapi soal pernyataan baca pres yang diusung PKS untuk Pilpres 2024 Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Haru memilih menjawab santai. Saat ditanya, dia menyampaikan bahwa siapapun dapat menggunakan slogan sukses Jakarta untuk Indonesia. Ya gini, setiap rakyat Jakarta, warga Jakarta, kalau ingin menggunakan slogan yang sering disampaikan, sukses Jakarta untuk Indonesia, ya warga Jakarta, rakyat Indonesia boleh-boleh saja. Kata Haru, saat ditemui di rumah tahanan kelas 1 Bondok Bambu, Jakarta Timur, pada Senin 27 Februari 2023. Sebelumnya, Anies Baswedan dalam apel siaga pemenangan PKS di Stadion Madya Gelora Pungkarno, Jakarta, Minggu, 26 Februari, mengungkapkan slogan sukses Jakarta untuk Indonesia akan dibawa dalam memenangkan dirinya di pemilu 2024 yang hampir setahun lagi akan dilaksanakan. Jadi saatnya kita melangkah ke jenjang berikutnya, seperti tagline Pemprov DKI Jakarta yang baru beberapa bulan ini digunakan, tagline-nya berbunyi, sukses Jakarta untuk Indonesia. Ujar Anies Baswedan